Halo sobat modifika balik lagi di modifika TV ya kali ini memang mau bahas yang hot hot apa ya Mimin mau bahas Honda Airblade 150 yang baru aja meluncur di Vietnam beberapa hari lalu aduh lagi-lagi Vietnam ya tapi sebelum itu silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga supaya kamu enggak ketinggalan video-video terbaru dari kita oke nah secara resmi Honda juga Vietnam meluncurkan generasi kelima Honda Airblade pertanggal 15 Desember 2019 tidak seperti masa lalunya yang hanya memiliki satu varian yakni 125cc aja sob kemunculan New Airblade 2020 juga menjadi pertanda kelahiran penting varian diatasnya ya 150cc itu jadi seperti di tanah air lewat vario-series maka Honda Airblade di Vietnam ini memiliki dua varian sekaligus yaitu 125cc dan 150cc kalau dilihat sekilas sih kita bisa pastikan lah motor ini memang banyak mengadopsi beberapa desain yang sudah dulu eksis dari informasi yang dirilis oleh Honda Vietnam basis pengembangan atau development Honda Airblade generasi kelima ini tidak lepas dari unsur winner EXO yang kemarin kita bahas pada spesifikasi roda Honda Airblade 150 memiliki roda 14 inci ukuran banyak 140 tubeless dan memiliki ukuran yang lebih lebar dibanding varian 125cc nya sob nah kapasitas tangki bahan bakar Honda Airblade 150 mencapai 4,4 liter dan kapasitas bagasi hingga 22 liter dibawah jog dan mampu memuat dua helm wah lumayan juga lah buat mandin anak di bagasi ya kan nah si Airblade ini banyak dibanding-bandingin nih sob sama rivalnya buat yang enggak tahu Yamaha Aerox 155 resmi jadi pesaing Honda Airblade di kelas motor metrik 155cc sob nah Honda Airblade 2020 ini mendapatkan perubahan signifikan secara tampilan secara visual terlihat tetap mengadopsi headlamp seperti versi sebelumnya tapi dengan beberapa garis desain baru yang lebih sporty secara spesifikasi memang cukup lumayan sih untuk digunakan sebagai sekutik harian nah dari spesifikasi Honda Airblade 150 dibekali mesin ISP 150cc empat tak satu silinder berpendingin cairan tenaga maksimal Honda Airblade 150 cc mencapai 12,87 dk pada putaran 8500 RPM sementara torsi maksimum menyentuh 13,3 nm per 5000 RPM Honda Airblade 150 tersedia tipe ABS dengan pilihan standar dan spesial edition nih sob bukan cuma itu motor ini memiliki banyak fitur baru yang kekinian Honda Airblade 150 dilengkapi dengan fitur Smart Key sehingga lebih mudah saat tenang menyalakan mesin dari pengereman Honda Airblade 150 sudah ditanangkan teknologi ABS atau Anti Lock Braking System ya kita masuk ke masalah harga harga Honda Airblade 150 dengan tipe standar dibanderol dengan harga 55 juta 190 ribu juta dong Vietnam atau setara 33 juta 390 ribu 158 rupiah sementara harga Honda Airblade 150 se atau special edition dibanderol dengan harga 56 juta 390 ribu juta dong atau 34 juta 735 ribu 409 rupiah nah harga motor baru Honda itu lebih mahal jika dibandingkan Yamaha Aerov VVS yaitu 27 juta 810 ribu rupiah ya seperti yang Mimin bilang kemarin itu harga resmi di Vietnam siapa tahun nanti masuk Indonesia harganya bisa lebih murah sob gimana tertarik seperti biasa kalau kamu suka sama video ini silahkan klik like tapi kalau kamu nggak suka silahkan share ke teman-teman kamu supaya mereka bisa tahu apa yang kamu tahu jangan lupa juga komen pendapat kamu setelah menonton video video ini sop setuju